Sampai jumpa di video selanjutnya. Pengemudi dan kernetruk bersitegang dengan petugas gugus PSBB saat akan masuk wilayah Sumedang di Cikaramas Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Karena dianggap melanggar aturan PSBB, sang sopir akhirnya mendapatkan penindakan berupa tilang dan diinstruksikan untuk balikanan dilarang masuk Sumedang. Menurut keterangan dari rekan pengendara Yamin, dirinya belum mengerti mengenai aturan saat PSBB berlangsung, salah satunya kewajiban menggunakan masker. Ketegangan terjadi akibat kesalahpahaman petugas dan pengemudi. Kejadiannya dia gak pake masker pak. Oh terus? Ya disuruh pake masker, cuman ada salah paham sedikit lah. Tapi udah diberesin gak apa-apa. Setelah diselaskan oleh petugas gimana kan? Sekarang udah ngerti kan. Baru sekali ini aja saya diperiksa pak. Dulu-dulu kan belum gitu. Emang ini tadinya mau kemana sih kan? Mau pulang ke Majalengka. Majalengka. Bawa apa? Habis ngantar pakan-pakan ayam telur ke Cisalak, Subang. Sementara itu menurut petugas PSBB Rahmat, hingga saat ini masih marak pengendara yang membandel dan tidak mematuhi aturan PSBB yang sudah diterapkan. Maka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, petugas pun akhirnya melakukan tindakan tegas. Salah satunya yakni memaksa pengemudi untuk berputar arah, serta tidak masuk ke wilayah Kabupaten Sumedang. Turan menggunakan masker ada apa tidak? Saya pindah. Sudah agumannya apa sih pak? Balikah di karantina. Setelah tidak ada perubahan, baru kami akan ambil tindakan secara hukum. Melawan penubah asyob dalam undang-undang darurat. Rahmat menambahkan petugas melakukan tindakan tegas merujuk kepada undang-undang darurat. Bahkan tidak hanya melakukan tindakan, petugas pun tidak segan untuk memberi sanksi berat kepada pelanggar aturan. Tindakan tegas petugas tujuannya yakni dalam rangka mencegah meluasnya COVID-19 di masyarakat.